Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Hadirin yang kami hormati Untuk mengawali acara pada hari ini Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Yang dipimpin oleh Ibu Fiona Putri SP Kepada Ibu di Selangor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia Raya Indonesia Raya Hiduplah padaku Hiduplah negeriku Hadirin di berdudukan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang akan dimuliakan Nama sumber kita pada hari ini Bapak Sir Kipri Yang akan hormati Bapak Al-Sentina Sepirik di Tifitambang Bapak Buralim Workshop Bapak Ibu Guru SMP Negeri Tifitambang Yang hadirin pada saat ini Hari ini Siswa kita Sengaja kita garingkan Saya berharap Dengan garing ini Tidak mengurangi Itukan baik kita untuk melaksanakan pembelajaran Dengan cara siswa belajar dari rumah Bapak dan Ibu yang Bapak dan Ibu yang Kami hormati Program Workshop ini Kita majar Sehubungan dengan program kerja SMP di SMP di SMP di Tifitambang Yang mencanangkan tahun ini Ada dua Workshop Yang memang Sudah kita Luar ke dalam RKA Kita jadikan langkah-langkah Menuju peningkatan utuh Setelah kita Melengkapi Sarana Perasaan Sebagaimana kita ketahui Sekolah ini Sekolah kita ini baru Berumur setahun jagung Jadi fokus kita Dalam Sarana Prasarana Yang Notabene Sekolah Yang kita terima Guru Sambil kita Meningkatkan Fokus kepada Kegiatan-kegiatan Pembelajaran Yang sifatnya Mungkin akan Menjadi Gasar Pemenuhan Muntur Kita Dan hari ini Alhamdulillah Sudah mencapai Anak-anak Jadi sudah Luar biasa Kerja Bapak Ibu Dalam Mensosialisasikan Program-program Sekolah kita Kepada Masyarakat Sehingga Masyarakat Cenderung Lebih memilih Sekolah kita Untuk Tempat Pelajaran Bapak Ibu Sebagaimana Kita ketahui Saat Sekarang Sejak Dua atau tiga Tahun yang lalu Masyarakat Tidak seperti Masyarakat Yang dulu lagi Yang dulu bisa Diobok-obok Yang dulu bisa Dirayu-rayu Oleh orang Sambil bersosialisasi Dan berkampanye Sekarang Tidak bisa lagi Seperti itu Masyarakat dulu Masih merenu Teknologi Tapi hari ini Masyarakat Melihat Oleh sebab itu Juga Kita Menggalang Program Media Bagi Sekolah kita Sebab itulah Tim media Kita juga Membuat Berbagai Mensos Termasuk web Untuk penyebaran Informasi Tentang Sekolah kita Jadi Pak Narasumber Di sekolah kita Sudah ada Ada webnya Ada instagramnya Ada Facebook Ada youtube Telegram Dan ada telegram Di semua Sisi media Sosial itu Kita Gunakan Untuk Menyebar Luaskan Informasi Tentang Sekolah kita Alhamdulillah Mudah-mudahan Ya Kalau untuk Ditambang Sekarang Selain SMP Pertambang Kita sudah Nomor 2 Jumlah Siswanya Itu Hanya Dipijar Dalam Jumlah 5 tahun Saya Ucap Terima kasih Kepada Bapak Ibu Semua Yang Telah Mendukung Semua Program Kita Untuk Kesih Bukan Sudah Disampaikan Oleh Pendabulu Pendiri Setelah Ini Yaitu Pak Taukari Yang Sekarang Jadi Cama Tambang Dan Kita Berdoa Kembali Dia Beliau Ikut Asesmen Mudah-mudahan Lulus Dan Dapat Bulan Nanti Tempat Yang Lebih Baik Kita Berusaha Tidak Amin Itu Ya Pak Kalau Dapat Lebih Perhatianya Kepada Masa Sekolah Kita Karena Dia Yang Kepada Ibu Kali Ini Kita Lakukan Masakan Maksud Ini Untuk Pertama Menambah Kedalaman Kedalaman Masa Menteri Yang Tidak Keluasan Lagi Yang Dikejar Sekarang Tapi Kedalaman Tidak Hanya Problemat Dari Pelajaran Tapi Juga Pada Kompetensi Di Dalam Tim Setiap Orang Berperan Dan Berbuat Sesuai Fungsinya Di Dalam Tim Kalau Bapak Ibu Tidak Berfungsi Di Dalam Tim Bapak Dan Ibu Tidak Ubahnya Seperti Mentimun Bahwa Kita Kalau Berada Dalam Tim Kita Harus Berfungsi Bekerja Sama Berprestasi Sesuai Dengan Tukup Sikir Bayangkan Bapak Ibu Dikuncurkan Untuk Operasional Jika 603 606 Juta Pertahun Gaji Bapak Ibu Mungkin Sekian Milyar Satu Komabrapa Pertahun Jangan Sampai Pemerintah Sia Sia Mengucurkan Uang Untuk SMP Negeri 7 Dalam Proses Pendidikan Sekarang Sudah Ada Ujungnya Mer 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 Jangan Sampai Kita Terkumpul Juga Oleh Paradik Malam Malam Maka Hari Ini Kita Ambil Pengetahuan Yang Sedalam Dalamnya Dari Rasul Berkita Yang Alhamdulillah Beliau Ini Not Abeni Baik Jabatan Maupun Pengalaman Terbaik Oleh Sebab itu Jangan Kita Sia-siakan Kesempatan Kita Jarang Dapat Bertemu Beliau Itu Waktu Kita Yang Satu Hari Ini Maksimalkan Oleh Bapak Ibu Nanti Sehingga Apa Yang Kita Inminkan Dapat Kita Terima Dengan Mengucapkan Bismillahir Waqmanir Waqir Workshop Peningkatan Kompetisi Guru Pembelajaran Berbasis Masalah Dan Sosialisasi Kuluk Merdeka Secara resmi Kita Buka Selanjutnya Kata Sambutan Dari Pengawas Pembina SMP Negeri 7 Tambang Bapak Burhalim SPN Kepada Bapak Disinakan Sambutan Assalamualaikum 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 Yang Kami Rokmati Bapak Harus Sambutan Bapak Haji Ketiri MPD Yang Kami Rokmati Bapak Kepala UPT SMP Tuntut Tata Dan Yang Kami Rokmati Bapak Renggur SMP Tata Ibu Yang Kami Rokmati Bersama Setadi Kami Untuk Degas Kepala UPT Bidupan SMP Tata Yang Jelah Menimpermasikan Dan Untuk Hadir Untuk Hadir Dapatkan Ini Yang Dua Saya Selaku Pengawas Di SMP Tata Ini Mungkin Hanya Berbesar Dan Penuh Harapan Bapak Ibu Agar SMP Kita Ini SMP Tahun Ini Meningkat Dari Tahun Atau Dari Bulan Pemirian Saya Selalu Pengawas Juga Berbesar Dan Mengharapkan Tangat Dari Bapak Ibu Yang Pertama Yaitu Masalah Dice Kepada Bapak Ibu Guru Guru Senior Banyak Guru Senior Seperti Pak Maisal Pak UPT Kita Dulu Pak Azmi Dan Yang lain Yang Guru Senior Tolong Bimbing Guru Kita Yang Baru Jika Perlu Dapatkan Supervisi Kunjung Kelas Supervisi Kunjung Kelas Agar Perangkat Media Cara Pembelajaran Kita Meningkat Tolong Pak Mesal Pak Almi Pak UPT Kita Pak Puro Itu Guru Guru Senior Atau Bimbing Guru Guru Kita Yang Baru Perangkat Media Pembelajarnya Dan Juga Mungkin Berapa Lama Lagi Kita Mas Puro Suci Kemudian Saya Selaku Peminat Kalau Ada Tata Salah Mohon Maaf Yang Sebesar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Pembacaan Kegiatan 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 Terima kasih.